Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Mama masih terkesan banget Wah ini mau Mama taruh di depan kamarnya Papa Mama Biar kalau di kamar pemandangannya bisa langsung lihat tanaman palem dari babe Jadi kapanpun kangen babe tinggal buka cendela dan kelihatan deh palem yang cantik ini Hmm sejuk benar Wah wah gimana ditaruh sini cakep gak? Cakep banget ya Oke sekarang pengen tahu anak-anak lagi ngapain? Yuk ikutin videonya sampai selesai Loh kok malah nyalain mobil? Ya karena anak-anak lagi pergi sama Mama babeh dan Mama segalen Wah ini ya enaknya kalau ada kakek nenek Karena kakek nenek itu adalah seseorang yang selalu ingin menyenangkan cucunya Jadi berbahagialah kalian yang masih memiliki kakek nenek disayang-sayang ya Dan bagi kita harus menyayangi orang tua Karena apa? Karena suatu saat kita punya anak Orang tua kitalah yang akan selalu menyenangkan anak-anak kita Terima kasih kakek nenek Selalu sayang sama kita sama anak-anak Mobilnya Mama babeh Mana ya anak-anak ya Kita lihat ke dalam I love you too I love you too I love you too Main ayo nak Kita udah lihat Itu kan mobil Mama Tapi kita bilang Gak mungkin Gak mungkin Tuh 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 Mama babeh sini nak Babeh galen Mamam Keras belas ini Senangnya kalau ada Mamam babeh Halan-halan ya Kepat gini Iya kan Mama tuh tiba-tiba datang sih Iya dong Kan mengintip tuh Mama Percaya sih kalau kita sini Kalau misalnya nanti kita tiba-tiba pergi kemana gitu gimana Ah gak mungkin Terus Mama jadi Tapi yang mau dulu Mama dipanggil Maman Oh iya Mama kan nasi garam ini Yaudah sana makan Mama cuma mengintip Pengen lihat tahu makan apa Kita makan nasi garam Bahkan jauh udah bilang Nah itu temakan Ini teman-teman saya Gak boleh kenceng-kenceng Takut patah itunya jatuh semua ya Boleh aku pucuk dua Boleh Satu aja nafas Satu aja gak habis Nih biar teman-teman di rumah juga Ngerasain main ayunan Enggak aku cuma mau ngintip doang Nasi goreng kesukan kakak nih Kak kalian juga nasi goreng Enaknya Nanti kesini lagi Nanti kesini lagi Kamu yang pulang dong Bye-bye 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 Selamat malikum Waalaikumsalam Bye-bye Bye-bye Udah nengokin anak-anak Akhirnya pulang Udah ngincipin makanan juga Oke Karena mama Mbabe dan mama sekalian Datangnya juga dadakan Nanti mau bikin sesuatu yang dadakan juga Buat mama Mbabe sama mama sekalian Nanti anak-anak biar yang bikin Mudah-mudahan pada suka ya Oke kita pulang Wah pulangnya macet Oke udah sampai rumah Oke sekarang kita akan membuat sesuatu Untuk mama Mbabe dan mama sekalian Oke udah kelar potong-potongnya Nanti biar anak-anak yang melanjutin Hah emang kita mau bikin apa sih Tunggu videonya Selesai Udah datang Mandi-mandi Mama udah mandi Anak-anak Anak-anak-anak Nanti kita bikin ini ya Buat mama Mbabe Bikin ini buat mama Mbabe sama mama sekalian Oke Ini nanti kita bikin Bikin kartu Nanti kalian tulis I love you mama Mbabe Mama buat baby Itu udah tiga mama bikin tiga Satu kakak, satu genzel, satu Sakura Iya Sama Sama Ica Iya Sama Hama Sama Alessa Wah semuanya mau dikasih Alessa Alessa juga dikasih Iya Oke nanti bikin yang lain lagi nih Ini mama cuma bikin tiga Mama Mbabe sama mama sekalian Oke Ntar kapan-kapan kita bikin lagi ya Oke buat yang pengen ikutan bikin Ini dia pola-polanya bikin seperti love 2 Dan seperti ini Gak tau namanya deh Oke kita mulai nanti biar anak-anak yang membuatnya Untuk pembuatannya bisa langsung lihat videonya ya Gampang banget kok Oh iya ngomong-ngomong kenapa sih mama meminta anak-anak Untuk membuat kartu dan menuliskan terserah apapun yang mereka ingin tuliskan Untuk mama Mbabe dan mama sekalian Karena mama ingin mengajarkan kepada anak-anak Supaya mereka selalu terbuka untuk mengungkapkan perasaannya Ya terutama mengungkapkan cinta kepada orang yang kita sayangi Itu harus selalu dilakukan Kenapa? Supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari Maksudnya apa sih? Jadi saat dulu mama waktu masih SMA Pernah menemukan sebuah kata mutiara dari Mahatma Gandhi Yang mengatakan Hiduplah seolah engkau mati besok Dan belajarlah seolah engkau hidup selamanya Kata-kata yang sangat sederhana namun sangat mendalam Ketika kita hidup seolah kita akan mati besok Sudah pasti hari ini kita akan menjadi seseorang yang ikhlas Dalam situasi apapun Dalam suatu perjalanan hidup yang terberat sekalipun Kita pasti akan ikhlas menjalaninya Dengan senang, dengan semangat dan selalu bahagia Karena apa? Karena kita merasa bahwa waktu kita tinggal hari ini nih Jadi pasti kita akan melakukan yang terbaik yang kita bisa hari ini Dan salah satunya adalah mengungkapkan rasa cinta kepada orang yang kita sayangi Ya sebelum semuanya menjadi terlambat Mbak Pepe bikin Kak Kalen I love you Kak Kalen I love you Kak Kalen I love you Ini saya buah yang bikin Jangan masuk Oke diputer dulu biar nanti begitu dibuka Buka Udah selesai Udah selesai Oke ditutup Baby malu Sakura Sakura cimu sama segala dong Sakura cimu sama segala dong Makasih baby cimu Ingat-ingat sampai besok Kenceng Besok kesini lagi ya Oke Besok kita galen-galen lagi Iya ya Minta makannya ya Minta makan lagi ya Sehat selalu semuanya Semoga kita bisa selalu berkumpul Ceria bersama gembira Bye 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 Terima kasih.